Intro Pemirsa penyakit mulut dan kuku PMK telah menjangkiti ternak di Jawa Timur. Bali sebagai pulau terdekat harus mengasepadainya karena risikonya sangat tinggi. Menurut Ahli Virologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Prof. Dr. Dr. Hewan Igusti Ngurah K.D. Mahardike, penyakit ini sangat mudah menyebar bahkan bisa menyebar lewat angin. Dengan PMK sudah ditemukan di Jawa Timur pada bulan April, artinya penyebarannya sudah sangat banyak. Penyakit ini bisa menyebar melalui hewan yang dilalu lintaskan ataupun daging dari skala industri maupun skala rumah tangga. Apalagi hampir di setiap meter pantai di Bali bisa sebagai tempat berlabuh jukung dari luar Bali yang juga menjadi lalu lintas perdagangan. Jika melihat kondisi ini, menurutnya risiko penyebaran PMK di Bali sangat tinggi. Bahkan sekarang ada kecurigaan kasus yang dipelajari sudah ada di Lombok. Begitu PMK masuk Bali, dia menyebut akan sulit dikendalikan karena di Bali banyak ada babi. Dari data yang ada, babi ini disebutnya sebagai amplifier host atau inang penguat untuk penyakit ini. Udara pernapasan pada babi membawa virus sampai seribu kali lebih banyak dibandingkan sapi, kambing, dan domba. Terkait penularan PMK dapat melalui banyak cara. Penularan menurutnya bisa melalui hewan ke hewan, juga kemungkinan ada lalu lintas dari pulau. Meski tidak dari pelabuhan tidak resmi, bisa masuk dari pelabuhan resmi bersama daging olahan. Penyakit ini bersifat zoonosis dengan gejala ringan. Seperti melepuh ringan, demam ringan. Penularan ini juga bisa melalui manusia ke peternakan baru dalam arti orang bisa menjadi media perantara. Penyakit ini kata dia tidak membunuh fatal hewan karena dari data angka kematian di bawah 5%. Jadi cenderung yang mati itu hanya hewan muda. Yang masalah dari PMK ini terjadi penurunan produksi yang luar biasa, begitu juga hewan menjadi kurus, produksi susu berhenti atau menurun 50% dan sebagainya. Yang terlihat dari PMK ini adalah penurunan produksi yang luar biasa dan larangan ekspor. Yang harus dilakukan peternak di Bali, kalaupun nanti vaksin ada, tetap saja sebelum dideklarasikan sebagai negara bebas, tidak bisa melalui lintaskan produk peternakan, terutama ruminansia dan babi. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, begitu ada gejala melepuh pada mulut, perdarahan atau sariawan pada hewan, kemudian pincang, itu harus segera dilaporkan. Hewan itu tidak boleh pergi kemanapun dan harus tetap dikandang. Dinas terkait harus segera melokalisir wilayah untuk mengantisipasi penularan lebih luas. Yudi Kanaidi, Bali POS